Intro Shalom saudara-saudara sesama hamba Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Bagaimana keadaan saudara pagi ini? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan dipenuhi berkat Tuhan Mari sebelum kita memulai renungan ini, kita akan berdoa Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah Juru Selamat kami yang begitu mengasihi kami Terima kasih untuk istirahat sepanjang malam dan kesehatan yang kami miliki ketika kami bangun pagi ini Terima kasih untuk nafas hidup kami yang masih Engkau berikan Pagi ini kami siap untuk kembali mendengarkan suaramu dan menetapkan hati kami untuk melakukan kehendakmu Urapilah hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Sedara yang dikasihi Tuhan Pagi ini kita akan memulai renungan dengan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 40-42 Demikian tertulis Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus Ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata Engkau Simon, anak Yohanes Engkau akan dinamakan Kevas, artinya Petrus Apabila saudara membaca dari permulaan kisah Yohanes 1 Di situ diceritakan bahwa ada dua orang murid Yohanes pembaptis yang sedang bersama-sama dengan Yohanes pembaptis ketika Tuhan Yesus lewat Kedua murid Yohanes itu lalu mengikuti Tuhan Yesus Salah seorang dari mereka adalah Andreas Perhatikanlah reaksi Andreas setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus Ia sangat bersemangat untuk membagikan kabar gembira kepada orang yang mula-mula ditemuinya Yaitu saudaranya Simon Andreas pastilah seorang yang memiliki karakter baik dan bisa dipercaya Karena Simon mempercayainya dan mengikutinya untuk menemui Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus memandang Simon Tuhan Yesus memberikan nama baru kepada Simon Yaitu Kevas yang artinya Petrus Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita memiliki Allah yang senang memberikan nama baru kepada orang-orang yang dikasihinya Karena Allah melihat akan menjadi seperti apa keadaan orang itu di masa yang akan datang Dia adalah Allah yang melihat potensi kita di masa depan Bahkan ketika orang-orang meragukan kita berdasarkan apa yang kita perbuat di masa lalu Dia adalah Allah yang memberikan hidup baru dan kesempatan baru kepada kita Nama baru untuk kita berarti kita tidak lagi berpikir dan bertindak menurut identitas selama kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan Sebagai gantinya, kita memiliki identitas baru di dalam Tuhan Yesus dan menjadi orang baru yang diciptakan menurut kandak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Ayat terakhir untuk menutup renungan ini kita baca dari Wahyu 2 ayat 17 Demikian firman Tuhan Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya Nah saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini Mari kita sama-sama berdoa Allah Bapak yang ada di dalam kerjaan sorga Mulialah namamu di bumi, di sorga, dan di bawah bumi Biarlah semesta alam memuji engkau karena kebesaranmu Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang hidup Terima kasih ya Allah buat anugerahmu yang luar biasa Lewat firmanmu pagi hari ini Kami percaya ketika kami bertemu dengan engkau Dan kami menerima engkau di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Engkau telah memberikan sebuah nama yang baru bagi kami Yang melambangkan hidup kami yang baru di dalam engkau Terima kasih Bapak, sekarang kami sudah dikenyangkan oleh firmanmu Dan kami siap untuk melangkah keluar memulai aktivitas kami Baik yang bersekolah, yang bekerja, ataupun yang sedang di rumah Kami berdoa agar kiranya engkau memberkati segala apa yang kami lakukan pada hari ini Kami mengklaim kuasa darah Tuhan Yesus melindungi kami dengan sempurna Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Kiranya engkau memulihkan negeri kami Dan roda perekonomian bisa berjalan kembali dengan lancar Damai sejahtramu memenuhi Indonesia Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!